Terima kasih Pak Budi Nurani, nama Anda indah sekali yang telah berkenan untuk menyampaikan pandangan beliau mengenai etnomatematika berbasis kebudayaan Indonesia. Silakan, kenapa Anda memilih jujul ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Jayap Suprana, Bapak Ibu yang ada di rumah, maupun mungkin lagi ada di kampus mungkin ya. Saya menyapa dulu beberapa teman yang hadir, Pak Jayap dari Himpunan Matematik Indonesia, Prof. Edi Tripaskoro, yang juga ada dalam acara ini. Ibu Kiki, kemudian juga teman-teman, baik dari khususnya Indo-MS juga Pak, karena kemarin di-share di Indo-MS, kemudian juga dari teman-teman UPA dan juga lainnya. Malah Pak Pandekan ada, Pak Pandekan kami, Prof. Iman. Terima kasih, Prof. Hadir juga. Kemudian juga teman-teman dari seluruh Indonesia, saya lihat ada dari Budita dari Padang ini, Pak. Kemudian Pak Talib dari Tidore, Maluku. Alhamdulillah Pak Jayap dari Indo-MS ini sudah memiliki 12 wilayah, Pak. Jadi, insya Allah bisa bersatu. Hebat, hebat, hebat. Baik, Pak. Saya mungkin izin memulai sedikit. Saya pakai slide dulu. Silahkan nanti boleh untuk diskusi ya, Pak. Silahkan, silahkan. Baik, terima kasih. Hari ini, Alhamdulillah, hari yang cukup mendung kalau di Bandung. Kemudian, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Dalam waktu-waktu saum menuju buka, ini mudah-mudahan berkenan mendengarkan dan kita bisa sharing untuk saling mengisi perkembangan dari etno-matematika. Saya dalam hal ini juga mewakili bidang keilmuan etno-matematika dari Himpunan Matematika Indonesia, mengambil judul etno-matematika berbasis kebudayaan Indonesia. Nah, ini tentunya kebetulan saya diminta untuk menjadi bidang keilmuan, ketua bidang keilmuan yang mana saya ceritakan dulu kenapa, karena saya sendiri sebetulnya kompetensinya adalah di bidang statistika. Kenapa ini jadi bidang etno-matematika? Nah, jadi ini sebetulnya dimulai dari kegiatan tahun 2015 di Universitas Perjajaran itu ada Hibah namanya Pak Jaya Akademik Leadership Grant. Itu sedikit membuat heboh karena sepertinya setiap buru besar mendapatkan 1 miliar. Padahal 1 miliarnya adalah untuk 4 tahun, Pak. Jadi sebenarnya kami mendapatkan 250 juta per tahun dengan anggota di kelompok saya itu di awal itu adalah sekitar 23 orang. Dosen-dosen muda, kemudian juga para mahasiswa S1 sampai S3. Nah, kemudian tim kami ini, jadi saya sendiri di pemodelan sopasti, saya Ibu Budi dari Departemen Matematika UNPAD, kemudian Pak Prof. Aceh Setiawan Abdullah di bidang spasial data mining, kemudian Ibu Dr. Diaherani di bidang optimisasi, dan kami tahun 2015 itu berhasil mendapatkan grant dari Dikti Konsorsium Keilmuan untuk pemodelan spasial temporal data mining dan optimisasi. Jadi, tiga keilmuan kami gabung, kemudian mendapatkan Hibah. Nah, setelah mendapatkan Hibah di tahun kedua, Hibah ini juga menyertakan teman-teman rekansi jawat IPS, Samratulangi, dan Groningen University sebagai kerjasama internasional. Ini kami di tahun 2012 ke Groningen, kemudian di tahun berikutnya disarankan untuk melanjutkan konsorsium itu, dan kami mengembangkan dari spasial data mining tadi, karena menarik Pak Jaya adalah dari nama-nama desa seluruh Indonesia. Waktu itu datanya dari Badan Informasi Biografis, maka dikembangkanlah etno-matematika dan etno-informatika, kemudian untuk kebudayaan Indonesia dilihat dan ditujukan untuk pelestarian budaya dan pariwisata. Timnya adalah di Indo-MS juga, itu ada dari 4, kebetulan saya sebagai koordinator, kemudian Pak Aceh, kemudian juga Budiah, jadi masih tim yang sama. Nah, kemudian ini kerjasamanya kalau kemarin dengan Groningen, di sini adalah dengan LEAD, Leiden Adversystem and Development Program dari Leiden University, sebagai mitra, karena harus ada mitra. Kemudian kami meminta teman-teman yang mewakili beberapa wilayah, jadi Jawa Barat mewakili Budaya Sunda, Untirta untuk Banten, kemudian Undip untuk Jawa, kemudian Unut Bali dan Entityan Setenggara, Untan mewakili wilayah Kalimantan, kemudian Unhas Sulawesi dan Unpati, Maluku dan Papua. Harapannya teman-teman juga hari ini bisa hadir, karena mungkin ini kelanjutan, saya undang juga mereka yang anggotanya. Kemudian kami mengadakan workshop, kemudian kebetulan Prof. Ian Slikervir dari Belanda bisa hadir, juga dihadiri oleh Ibu Rektor Isbi, yang sekarang Profesor EN, karena beliau juga adalah tertarik, ternyata tari juga bisa menjadi bagian dari Atno Matematika, jadi paparan juga. Nah, kemudian kegiatan dilanjutkan, kesaling mengunjungi, kemudian terakhir ini kami mendapatkan grant dari European Union, untuk Fakultas Ekonomi, dan saya dari FNIPAS sebagai anggota, untuk Integrated Eco-Tourism Management in Indonesia. Dan juga ada grant satu lagi, yang kebetulan juga sama di Dana European Union, tapi ini dengan grant untuk beda skema, kalau yang tadi Erasmus Plus, kalau yang ini Horizon 2020. Nah, ini sampai tahun 2022, hanya karena kebetulan pandemi, maka kegiatan staff acting dan student acting-nya tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Nah, kemudian ini tetap timnya, ada saya, Pak Aceh, Pak Juli, dan Budia, kemudian juga didukung oleh Kola Ilmiah Poko UNPAD, di mana UNPAD menetapkan dinam oleh hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional tahun 1976, dan kegiatan UNPAD di AHK Jabar. Sebenarnya ini berkaitan, kalau sekarang mungkin istilahnya adalah Sustainable Development Goals, di mana 17 pilar inilah, di mana kehidupan bisa saling mengisi dan bisa diisi dengan kaitan tadi berbasis keilmuan di bidang matematika maupun teman-teman dari ilmu komputer, khususnya di Pakultas MIPA. Maka ini juga ada roadmap reset di UNPAD, sampai saat ini, tahun 2021-2025, masih ada keragaman budaya dan harmonisasi sosial. Sehingga ini memperkuat langkah-langkah yang kami lakukan. Nah, dari konsorsium itu, kami membuatkan akta di bawah Indo-MS itu, itu untuk etnomatematika, dan ini adalah menarik karena berbasis dari matematika subject classification 2010 dan sekarang 2020, untuk etnomatematik itu sebetulnya ada pada coding A01, A07. Jadi memang sudah ada. Sehingga, nah, di tahun 2020, ada revisi dari Central Bloodnet di Berlin dan juga American Mathematical Society melalui review mathematical. Ada 97 coding di sana, jadi baik matematika, statistika, ilmu komputer, gitu ya. Kemudian pendidikan matematika sebetulnya bisa bersatu di dalam klasifikasi keilmuan matematika subject tersebut. Nah, kemudian juga melihat bahwa matematika itu bisa sebagai queen dan servant, jadi sebagai ratu dan pelayan, maka untuk ratu itu kami mengartikan kalau saya sebagai hulu selintas matematika untuk matematika, sedangkan sebagai pelayan adalah matematika untuk terapan. Nah, selintas sejarah, ya saya kira ini saya juga sampaikan saat orasi guru besar tahun 2008, kemudian juga berbagai hakikatnya dari matematik itu, memang intinya adalah matematika itu juga bukan ilmu yang menyendiri, bukan ilmu hanya satu-satunya, tetapi dia adalah justru menjadi ibu dan bahasa, ya, bagi ilmu pengetahuan lainnya. Sehingga tentunya sangat diharapkan matematika sebenarnya bisa menjadi jembatan untuk ilmu-ilmu lain. Kemudian beberapa konsep tentunya kita berpikir logik, ya, logis-logis, kemudian kritis, sistematis, dan juga bisa diharapkan bermanfaat menyelesaikan berbagai masalah. Dengan konsep dasar, tentunya di awal adalah matematika itu dari aritematika, bilangan, termasuk statistika, aljabar, analisis, dan geometri. Nah, sekarang ke etno. Jadi, kenapa tadi bergeser? Jadi, bidangnya tadinya statistika di pemodelan sokasih, sekarang etno-matematiknya. Ini dari diskusi dengan Provian Sikelfir, ya, pada saat workshop, maka disiplin dari etno-matematik atau pengertiannya sebetulnya dimulai sejak Profesor Ubi Rattan Damrusio itu memberikan paparan tentang etno tersebut. Jadi, etno itu adalah sebuah model, style, dan juga teknik yang menjelaskan atau untuk memahami dari bidang-bidang budaya. Jadi, sebetulnya secara global etno-matematika itu adalah penerapan matematika di dalam budaya. Nah, kemudian dalam hal ini sebagai produk budaya tentu matematik itu merupakan hasil abstraksi untuk pemecahan masalah, abstraksi pikiran. Dan nilai-nilai yang disampaikan di dalam pembelajaran matematika mulai dari tingkat sekolah dasar sampai produk yang tinggi saat ini tentu secara global di sedunia sama diharapkan memberikan nilai praktis, nilai guna, kedisiplinan, budaya, sosial, moral, estetika, seni, maupun rekreasi. Nah, tadi secara prinsip dari pengertian etno-matematika jadi dari etno, bahasa Yunani, matema, dan tiks. Silahkan itu saya kira sudah cukup banyak di dalam internet juga. Jadi, intinya adalah matematika, bagaimana kita menerapkan matematika dalam budaya. Hal-hal apa saja yang dipelajari biasanya lihat lambang-lambang, konsep, prinsip, terampilan matematis, dan tentunya yang ada pada kelompok-kelompok suku bangsa ataupun masyarakat. Ini yang mengapa Indonesia kaya? Karena Indonesia kan sangat besar dalam segi budaya. Nah, perbedaan atau kesamaan ya dari antara suatu kelompok dan kelompok masyarakat lain ini juga bisa dipelajari. Kemudian, ini terujuan dari kajian etno-matematik yang berkaitan dengan budaya tersebut. Khusus di persekolahan biasanya ya untuk diharapkan mempermudah mahasiswa dan mahasiswa tentang matematika. Semoga menjadi lebih tepat dan mudah dipahami. Nah, sekarang dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka dari Mas Menteri juga menjadi suatu catetan sebetulnya bidang kajian etno-matematika ini secara universal bisa berlaku untuk dilakukan di seluruh Indonesia. Tinggal mengemas bagaimana sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan matematika dan didukung oleh budaya masing-masing. Jadi, poin dari pertemuan ini kalau menurut saya apa itu etno-matematika yaitu penerapan matematika dan budaya kajian bisa melalui metode pembelajaran dari sisi bidang pendidikan maupun kekayaan budaya itu sendiri. Sedangkan dari kebudayaan Indonesia merupakan seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beraneka ragam suku-suku di Indonesia. Nah, kemudian juga dalam hal ini diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah, kemudian ini yang menjadi pokok ya jadi Alhamdulillah pada saat 2016 dibangun konsorsium di tahun berikutnya muncul Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya nah, di mana setiap daerah diharuskan sebetulnya merumuskan pokok pikiran berdiri dari tradisi lisan manusia dan seterusnya jadi sepuluh poin ini Bapak dan Ibu menjadi penyemangat begitu ya kita bisa bergerak di mana karena tidak mungkin juga melakukan semuanya sekaligus berdasarkan sepuluh pokok ini maka tadi peranan etna matematika berbasis budaya Indonesia itu coba diterapkan ini sebagai contoh sesuai Undang-Undang tadi jadi dari budaya dari secara ilmu antropologi merupakan seluruh sistem kemudian gagasan tindakan hasil karya manusia di dalam kehidupan untuk bagaimana manusia itu bisa belajar dari Pak Kuncara Ningira nah sedangkan ciri budaya Indonesia saya kira selama ini kita sering berkaitan dengan budaya timur gitu ya saling tengah rasa menghormati cinta lingkungan menghargai orang tua mengapresiasi terhadap pimpinan dan seterusnya maka Indonesia yang sangat besar dengan 34 provinsi ini mohon maaf masih tidak diterjemahkan tadinya bahasa Indonesia dipakai presentasi sekarang balik lagi bahasa Inggris jadinya ya tapi dalam hal ini adalah ada pulau besar enam pulau provinsi 34 kita memiliki 98 kota dan 415 kabupaten dengan kecamatan 6.694 dan 83.447 desa saya kira kalau tidak ada pengembangan ini datanya memang mesti tahun 2019 kemudian tadi keragaman yang dimiliki oleh Indonesia gitu ya Indonesia sangat beragam jadi kalau keberagaman itu dikelola dengan sebaik-baiknya tentu akan menjadi suatu kekuatan dan Indonesia memiliki kearifan lokal ataupun indigenous knowledge istilahnya ya di setiap wilayah apakah itu seni sosial agama sebuah bangsa dan seterusnya nah ini beberapa contoh tadi dari 10 poin dari undang-undang kemajuan kebudayaan itu misalnya dari sisi permainan rakyat nah ini kebetulan saya ambil beberapa yang wilayah Jawa Barat ada misalnya main cing-ciripit disitu matematikanya juga berlaku karena bagaimana anak-anak bermain ada aturan ada pola kemudian ada hitungan main congkak atau apa congklak ya karena disitu kita bagaimana itu ada bilangan ada tujuh gitu ya bagaimana supaya pindah dan seterusnya juga ada alat komunikasi selama ini mungkin tidak terpikir itu matematika gitu ya ada bunyi-bunyi kentongan atau peduk cara membuatnya pun akan pasti membutuhkan matematika kemudian olahraga tradisional misalnya karapan sapi puncak silat dari berbagai wilayah tentunya ini tentu memberikan apa manfaat bagi masyarakat jadi tadi sebagai seni ataupun hiburan tetapi juga tentu ada aturan-aturan bagaimana misalnya lingkaran yang harus dimasukkan ke sapi gitu ya supaya sapi juga nyaman untuk bisa karapan dan seterusnya itu pun tentu ada ada hitungannya terakhir juga apa juga seni ya itu anda batik misalnya ya terakhir terima kasih untuk rekor muri di UNPAD tahun 2019 pada saat penerimaan maswa baru menggunakan 4.700 payung itu sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan ya saya kira bukan cuma UNPAD hampir di setiap perubahan tinggi secara seni ada tari kecak gitu ya ada tari saman misalnya ada tari piring dan seterusnya ini pun menggunakan matematika saya masih ingat dari ibu prop EN itu menyampaikan bahwa kuda-kuda saat menari topeng itu harus 90 derajat karena harus mampu menopang badan gitu ya dan seterusnya kemudian ada aturan-aturan termasuk pada pakaian-pakaian yang diunakan kenapa dia harus segitiga kenapa dia harus bulat gitu ya dan seterusnya nah kemudian seni juga seni angklung alhamdulillah juga ini pernah mendapatkan muri juga dari Pak Jai Suprana juga disini rekor murinya adalah saat 10.000 bermain angklung bersama kemudian kesenian misalnya juga ternyata orang-orang di luar sana malah cinta pada seni Indonesia khususnya disini dalam gamelan kami sendiri grup di UNPAD grup besar itu memiliki kecapi dejibis gitu jadi walaupun kami bukan profesional Pak Jaya tapi kami senang sekali gitu melakukan kadang-kadang ini seperti ini main di ada misalnya teman-teman yang kurna bakti dan lain sebagainya nah kemudian juga IndoMS melalui KNM waktu 14 di UNSRI diberikan juga rekor muri karena ada puisi yang dari para peserta nah jadi hal-hal ini kemudian juga ada kita melihat peninggalan sejarah ini salah satu ini mahasiswa yang student XC yang sekarang sudah jadi dosen di Edinburgh Beyond Ross dari University Dusburysen jadi kami ajak pesemedang melihat bagaimana gamelan bagaimana melihat kereta kencana dan seterusnya bahwa inilah ada peninggalan budaya di bekas kerajaan keraton Sundang Larang nah juga makanan mohon maaf walaupun sahum yang menarik lagi teknologi tradisional misalnya Candi Borobudur keris dan sebagainya kami sangat senang karena di hari kemarin pada detik ada muncul tentang cerita rahasia Candi Borobudur yang mengungkap matematis ternyata ditulis oleh teman-teman kemudian dari Candi Borobudur ini meneliti jadi justru menceritakan bahwa itu muncul fraktal mungkin kan sebetulnya secara matematisnya termasuk matematika modern tapi justru zaman dulu belum ada fraktal tersebut sudah bisa membangun Candi harusnya sekarang membangun apa lebih bagus lagi kemudian pada jurnal ini ditulis dari teman-teman Bu Rahmi Pak Deddy dan Bu Nani risetnya berjudul Antematika Explorasi Candi Borobudur nah konsep dalam ini tentu dikaitkan dengan spiritual Buddha menurut kajian beliau-beliau bahwa dikaitkan dengan angka 9 ternyata angka 9 di dalam spiritualisme Buddha itu diaplikasikan di dalam berbagai bentuk arca maupun anak tangga sehingga selalu jumlahnya 9 nah kemudian juga ada tentang penyusunan bentuk poligon dan sebagainya ternyata ini sangat menarik nah mungkin ini secara lengkap bisa di download dari jurnal ini jurnal pendidikan dan pengajaran matematika sangat menarik karena bisa mengupas kemudian salah satunya juga ada bandara di bandara ini juga kan ada seni gunungan kenapa ya gunungan itu dari sisi Jawa maupun Sunda itu dari wayang itu ada gunungan itu menggambarkan keadaan dunia tapi kalau dipelajari itu nanti berbagai hal ada kajian di situ nah ternyata sekarang kalau diamati mohon maaf kalau saya salah tapi ini menurut pendapat kami ya dari tim sekarang sudah mulai agak luntur budaya-budaya yang kemarin misalnya ya tertib di jalan sekarang kayaknya udah mulai kadang tidak saling menghormati lagi gitu ya kemudian cinta lingkungan berkurang makanya kita banyak banjir banyak longsor gitu ya membuang sampah sembarangan penghargaan terhadap orang tua apresiasi terhadap pemimpin tampaknya menurut sekarang dengan mudah dengan adanya media sosial orang bisa menulis apa saja tetapi ingat ada undang-undang ITE gitu ya jadi kemudian budaya agama juga apa sekarang semakin banyak toleransi yang harus dipertegas lagi dan lain sebagainya kemudian juga salah satu misalnya kalau untuk Sunda seringkali sekarang penamaan lokasi bisnis cenderung menggunakan istilah asing kalau dulu misalnya ada kalau di kami ya balai balanti gitu ya untuk menyiapkan persiapan kemudian kalau sekarang persiapan untuk kegiatan-kegiatan mempunyai usaha sekarang kadang-kadang lebih senang diganti menjadi istilah-istilah asing nah ini contoh misalnya ya tidak bisa antri lagi sampah yang menumpuk gitu ya terjadi sume citarum yang dulu bersih sekarang sudah paling kotor kalau nggak salah di dunia sehingga ini mengubah paradigma tadi tetapi juga kita mencoba dengan sekarang citarum-harum dan sebagainya dilakukan nah ini beberapa kegiatan yang sehingga bisa dilakukan untuk dikembangkan dalam mahasiswa sekarang apa yang dapat dilakukan dengan etna matematika apa bisa mengubah begitu saja tentu tidak nah kita bisa menerapkan dalam pembelajaran dimana kita memiliki pendidikan matematika realistik Indonesia yang dikembangkan oleh Profesor Sendiring dari ITB dikembangkan lagi oleh Profesor Jukardi dari UNSRI kemudian juga kita memiliki sebetulnya tadi Pak Jayai kenapa saya sampaikan Anda juga Ethnomed Association Pak jadi saya sangat menghormati Pak Presidennya Prof. Dr. Masigit tapi beliau memang fokus pada Ethnomed ini adalah pada istilahnya kegiatan berkaitan pendidikan dan pembelajaran mungkin yang membedakan dengan tim kami dari Indo-MSnya dan juga dari konsorsium adalah kami fokus pada menggali budayanya kemudian menceritakan sebagai background dan juga menggunakan matematika maupun matematika secara umum di dalam kehidupan nah itu intinya Pak dari yang ingin saya sampaikan ya mungkin ini kalau endografin untuk istilahnya metodologinya secara eksplorasi dan seterusnya demikian Pak yang saya sampaikan mohon maaf agak panjang mudah-mudahan berkenan untuk diskusi lebih jauh menggali bersama terima kasih Pak Jaya terima kasih terima kasih ya benar-benar sangat komprehensif dan sangat-sangat terkesan bagi kami yang mendambakan matematika Nusantara begini bu latar belakang saya itu sama sekali bukan matematikawan tetapi kebetulan saya seorang pemusik dan saya tahu benar musik itu adalah matematika ya kalau Leibniz pernah bilang bermain musik adalah menghitung tanpa sadar kalau menghitung karena kalau kita gak menghitung di musik gak bisa kita ya anunya kalau mau dangdut mau anunya birama-birama itu itu harus dihitung tetapi hitungannya itu kita lakukan tanpa sadar nah maka saya memang sangat menghormati dan mengagumi matematika saya setuju sekali bahwa matematika itu queen of science menurut saya bukan hanya queen tetapi dia itu sudah nano apa sudah god of science sebetulnya ya god dalam arti dalam arti mitologi tentu nah begini saya itu mencoba mempelajari sejarah matematika kalau kita perhatikan sejarah matematika itu kan kita yang kita punya yang kita dapat pelajaran dari ranu barat itu adalah matematika babylonia matematika asyria matematika mesir matematika maya matematika inka matematika yunani matematika persia matematika india matematika cina nah kenapa kok gak ada matematika nusantara ya itu yang saya gak terima saya gak terima bu karena saya sudah berkunjung ke semua ini ya saya gak berani bilang bahwa kita ini bangsa yang lebih hebat mereka enggak tetapi saya yakin kita bangsa yang tidak kalah dibanding bangsa manapun juga cuma memang kita harus agui kita kalah sombong kalah sombong ya kita selalu menganggap ya karena itu memang kebudayaan kita peradaban kita yaitu kendahati nah tetapi menurut saya di zaman informasi seperti ini kalau kita gak sombong kita akan tenggelam ya itu kan teori dari Huntington yang sudah menyatakan itu justru di era globalisasi ini dibutuhkan nasionalisme kalau enggak negara-negara yang tidak sombong itu akan tenggelam ditelan oleh negara-negara yang pandai mempromosikan dirinya sendiri nah jadi saya sangat-sangat terima kasih ibu ibu itu dan ibu sudah menjalin hubungan sampai ke groeningan di era Indonesia itu nah itu benar-benar saya sangat hormati dan kagumi nah dalam hal ini mungkin kalau saya boleh tanya sebetulnya pengertian dari etno-matematika itu sendiri di Indonesia itu bagaimana karena kalau saya pelajari etno-matematika yang waktu saya ada di Derman itu mereka justru melihat keluar mereka melihat bahwa matematika bukan hanya ada di Derman bukan hanya ada di Eropa tetapi ada di Afrika ya ada di itu matematika pantai gading itu dahsyat sekali ya ada di bugis ya karena bagaimana bisa membangun kapal-kapal bugis yang berlayar sampai ke Afrika Selatan kalau gak pakai matematika gak jalan nah itu tadi kalau Mandelbrot denger tentang fraktal di Borobudur dia itu kan baru belakangan sadar mengenai fraktal teman-teman kita yang bangun Borobudur notabene saya baru dapat satu hipotesa baru yang bangun Borobudur itu bukan warga Jawa Tengah itu Sunda Ibu itu orang Sunda nah yang saya kagum itu itu kan saya pelajari musik musik Sunda itu mirip musik Jepang nah saya selalu bilang musik Jepang itu belajar dari Sunda sebagai orang Indonesia ya apalagi kalau di Jepang saya ngomongin nah disini itu justru saya mendapat satu apa keyakinan baru rupanya teman-teman kita Jepang teman-teman Jepang itu kan berkunjung ke Borobudur karena mereka kan Buddhisme nah mereka belajar disitu juga mereka mendengarkan musiknya nah mereka kemudian menggunakan pentatoniknya nah ini matematika sekarang itu sama dengan Sunda nah oke nah itu semua yang menyebabkan saya menganggap etnomatika ini sebetulnya bisa mengangkat Indonesia ya panung Indonesia saya yakin bu tadi tongklak itu itu dahsyat sekali bu ya tongklak itu dahsyat sekali saya barusan juga nulis tentang tongklak itu ya itu ternyata ditemukan garisnya itu mulai dari Toraja sampai ke Afrika itu permainan itu ada semua nah so kenapa itu ya nah kalau saya pelajari pentatoniknya Jawa Tengah Sunda saya kagumi Jawa Tengah juga mereka menggunakan pentatonik yang tidak ada duanya di dunia ini yaitu 1, 3, 4, 5, 7 ya kalau pentatonik yang normal kan 1, 2, 3, 5, 6 ya tapi ini 1, 3, 4, 5, 7 nah itu disitu nah makanya ibu nah kalau boleh saya tanya sekarang apakah kita tidak perlu menyelenggarakan muktamar matematika nusantara silahkan ya terima kasih Pak Jaya memang tadi yang saya sampaikan di awal Indonesia itu sangat kaya dengan budaya begitu Pak ya jadi mulai dari suku bangsa bahasa begitu ya kemudian mungkin mengapa kok belum muncul istilahnya kan matematika Indonesia seperti itu ya Pak ya tadi memang kalau dilihat dari sejarah gitu ya kalau yang saya baca begitu memang kan dari awal-awalnya karena kita di apa era kolonial ya Pak jadi istilahnya pada saat-saat seperti dulu itu kan kita terjajah serang aja gitu Pak ya kita terjajah dan yang membuat mungkin sekarang belum muncul kalau saya sendiri mungkin merasa kita tuh agak sulit menulis Pak terus terang aja menuliskan jadi jadi menulis itu sesuatu yang apa ya memang perlu berlatih begitu ya apalagi kalau misalnya mau dikenal secara dunia berarti menulis kita harus dalam berbahasa asing gitu nah ini kalau kalau saya melihat ya di Indonesia mohon maaf Pak Jaya ya memang kekurangan kita itu selalu itu Pak bahasa Inggris misalnya ya misalnya termasuk misalnya saat misalnya kami mau mau studi lanjut keluar gitu ya Pak ya kan pasti kita disaratkan juga berapa tuh pol IELTS berapa gitu ya itu seringkali menjadi terkendala juga gitu ya jadi tapi kalau yang kedua itu yang perlu tuh semangat gitu Pak jadi ini saya contohkan saja Pak Jaya jadi tadi betul musik ya kebetulan di Matematika Unpa juga ada teman kami di grup ALG saya juga Ibu Dr. Diana beliau S3 dari UPI Pak kemarin waktu S3-nya beliau mengambil matematika jadi pembelajaran berbasis musik Mozart bagaimana anak-anak siswa belajar diberikan pengantar gitu ya kemudian ada metode pembelajaran kemudian diukur gitu ya nah saya waktu itu kebetulan menguji gitu ya beliau terus saya tanya kenapa gak musik Sunda tentunya bukan Jaipong ya orang mau belajar kasih Jaipong malah nari misalnya halunan musik kecapi kecapi suling kalau kecapi suling itu kan meneduhkan gitu biasanya ya nah itu juga kan menarik Pak ya kemudian tadi apa istilahnya dari sisi penghargaan sangat betul Pak ini contoh konkret misalnya kami saat Anda tadi yang RISE Project itu Research Innovation and Stuff Aging itu memberikan 8 judul pada Profesor Stefan Stedlich dari Jerman Pak termasuk kan model-model yang kami misalnya saya model spasial temporal gitu ya dari Pak Aceh juga spasial data mining budaya optimisasi tapi kami menyelipkan satu karena punya konsorsium kami tuliskan etno-matematika dan etno-informatika ya untuk pelestarian budaya ternyata dari 8 judul yang dipilih oleh Prof. Stefan adalah yang itu Pak karena kalau yang lain biasa katanya biasa gitu ya jadi saya ingin lihat katanya Anda grupnya timnya itu mengerjakan apa kemudian kami berbagi peran bersama dalam timnya tapi ada dibagi itu dalam arti fokus di sisi bidang matematika saya dengan Budaya gitu ya ada Pak Aceh itu khusus karena dari bidang komputer di bidang etno-informatika nah mungkin nanti kalau ada waktu bisa menambahkan atau apa khusus Pak karena dari tadi etno-informatikanya itu maaf ini ditambahan dulu itu bergerak dari database yang besar Pak database yang besar dari pendekatannya data mining karena lokasi maka spasial data mining maka digunakanlah pendekatan data mining maaf kenapa kenapa yang dipilih kok mining oke Pak ini sebetulnya ada Pak Aceh boleh menjelaskan kebetulan Pak Aceh suami saya Pak jadi di rumah diskusinya etno kenapa Pak apakah pilih mining karena itu suami Anda enggak sesuai kompetensi tadi saya sampaikan jadi bekerja secara profesional saya di bidang statistika matematika Pak Aceh di bidang ilmu komputer Pak kebetulan disertasinya kan spasial data mining jadi kenapa mining itu penting karena menambang data yang besar ukuran data besar kalau sekarang kan dulu sudah data mining di data sekarang sudah data sain data sain sudah disebut-sebut segalang sebagai profesi yang paling seksi di dunia mendapatkan menghasilkan uang yang besar kemudian juga dari velocity volume dan seterusnya ada 5V yang cukup besar dan sekarang berkembang dengan dibantu dukungan dari program-program komputer nah jadi disitu menambang Pak tadi data yang sekitar 83 ribu data nama tempat ya Pak kan ditambang kemudian dikerjakan maka kami bekerjasama nah ini tadi enggak bisa sendiri bekerjasama dengan teman-teman dari fakultas ilmu budaya jadi kami mengembangkan yang namanya Pak Aceh itu mengembangkan toponimi penamaan tempat dan antroponimi penamaan orang untuk toponimi itu misalnya desa apa yang paling banyak di Jawa Barat atau di Indonesia sekarang sudah selesai Pak sedang ditulis untuk menjadi paper kemudian nama-nama nama-nama misalnya ASEP di Jawa Barat itu lama-lama menghilang naik turun dan sebagainya kemudian kami buatkan program dengan anak-anak mahasiswa dan Alhamdulillah bisa menjadi hak kekayaan intelektual menjadi hak cipta tidak ada hak cipta tentang spesial data mining atau informatika untuk toponimi dan untuk antroponimi nah itulah yang yang kemarin menarik profesor dari Jerman itu Pak karena kan komputer ujungnya Pak jadi kajiannya komputer tapi dibalut dalam budaya dan kami menamakan kalau etno matematika kan sudah ada sejak dulu kalau etno informatika kayaknya searching itu belum ada sehingga itu menjadi apa ya harusnya satu-satunya gitu ya karena teknologi informasi diterapkan dalam budaya nah itu yang menarik teman-teman yang dari Leiden dan Jerman maupun Norwegia dari grup RISE Project itu Pak mudah-mudahan memang memberikan manfaat malah mereka ingin coba Anda teliti nama-nama di Jerman nama-nama di nama-nama di Belanda gitu ya belum sempat Pak baru yang Indonesia itu Pak salah satu nah coba Bu khusus untuk etno informatika Ibu cari tahu apa betul di negara lain itu belum ada ya kalau ternyata ini pertama nah ini lagi-lagi tugas muli untuk memberi penghargaan bahwa anu ternyata istilah etno informatika itu lahir di Indonesia anu itu anu sampingannya nah kembali lagi Bu tadi benar sekali Bu ini yang dinamakan imperialisme bahasa ya memang kita ini kan tanpa kita sadari kita dijadah oleh bahasa Inggris ya tapi ya oke lah kita ikutin aja gak jadi masalah selama kita bisa tidak menari di atas dikti mereka ya kita akan menari dengan cara kita sendiri cuma ya bahasanya oke kita gunakan itu karena ya kalau kita pikir matematika kan juga bahasa Bu itu kan bahasa kan nah kembali lagi itu menarik sekali bahwa teman saya yang di Jerman ya saya tahu benar selera Jerman selalu justru melihatnya keluar ya anunya nah itu sejauh mana Ibu kita pernah menyelenggarakan pertemuan antara para matematikawan yang berminat yang berbasis kepada kebudayaan kita sendiri ya terima kasih pak sebenarnya tadi kan kalau dibahas ya pak ya kami kan tadi ada bagian-bagian gitu pak ya ada PMRI pendidikan matematika realistik Indonesia memang fokus pada pembelajaran bagaimana anak-anak di persekolahan ya pak nah itu sudah sudah mendunia pak karena kan sudah awalnya adalah dari Utrecht Utrecht Belanda bagaimana profesor pak sembiring itu menggayat ya teman-teman yang dari Utrecht itu apa untuk mengadakan gitu ya pak ya coba di Indonesia gitu sehingga akhirnya dengan ini pak belio dapat grant gitu ya dari Indonesia maupun dari Belanda dan itu dilanjutkan oleh profesor Julkardi sekarang pak jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan belum pernah ada selalu pak orang itu pertemuannya di Utrecht terus ya dan juga di Indonesia bergantian hanya memang tidak dikatakan etna matematika kalau di situ karena dikatakan realistik matematik pak nah di situ ada ada pembeda nama ya matematik realistik gitu pak ini pendidikan matematika realistik Indonesia PMRI itu sudah berkibar kalau ada matematika realistik apakah ada matematika matematika irrealistik jadi sebenarnya sepanjang saya pahami pak masih etno juga pak gitu ya ini kan begini ya ini kan istilah namanya iya bukan gak ada yang irrealistik pak maksudnya harus realistik hanya hanya kan terbatas itu kan proyek ya pak kalau gak salah sih proyeknya sih udah selesai tapi dilanjut gitu dan ada pertemuan-pertemuan karena juga tidak bisa diterapkan di seluruh anak-anak sekolah di Indonesia tetapi kan hanya sampling misalnya beberapa sekolah dimana misalnya di karena pak Zul juga di Sumatera Selatan Sriwijaya Unsri jadi disana mungkin kalau pak Zul hadir bisa menambahkan tetapi memang kan itu bagaimana pak mengajak ya para siswa itu tidak takut pada matematika kan sekarang itu kurikula membuat siswa itu lebih takut pak karena kan harus menghapal padahal matematika kan bukan dihapal harusnya nah itu yang kemudian tadi dari yang association ethno itu pak yang profesor Mas Sigit juga sudah mengadakan semacam pertemuan dua tahunan jadi sudah ada sebenarnya pak Pak Jaya jadi kalau dibilang gak ada ya kemarin pun kami memang mengadakan acara yang kebetulan kemarin karena pandemi jadi nyadaring pak tadinya teman-teman yang tadi anggota yang dari luar negeri itu bisa hadir sekalian mau pariwisatanya ke Bali kita sudah tetapkan di Bali di Sanur ya tapi karena ada pandemi jadi kita mengadakan international conference on high dimensional data analysis dimana salah satu topik juga etnomatematika kami membuatkan workshop kami juga mengadakan ada paparan alhamdulillah dari apa 361 peserta ada 109 paper yang bisa masuk di jurnal of fisik gitu ya memang akhirnya jadi proseding tapi kami sangat senang bisa melalui proses itu dan itu pesertanya betul-betul apa dari para pembicara misalnya dari Amerika dari Kanada Belanda Jerman Norway itu hadir semua gitu dan mereka sangat apresiat pak ada satu hal yang ini pak dari yang Amerika komentarnya apa pak beliau sangat mengapresiasi lagu kebangsaan Indonesia raya jadi kata beliau itu katanya international anthem is very good gitu sampai dia muter ingin mendengarkan terus kenapa semangat semangat karena lagu kebangsaan Amerika Serikat itu diperan itu bukan original itu adalah lagu lagu mabuk-mabuan di London yang biasa dinyanyakan orang-orang Inggris itu kalau malam-mari dipap-pap lagu itu melodinya jadi melodinya itu makanya orang Amerika kagum Indonesia raya kalau Indonesia raya memang dibuat oleh wajib Abdul Supratman khusus untuk Indonesia nah itu maka beliau tolong sampaikan salam buat beliau saya sangat menghormati kekaguman beliau pada Indonesia raya nah kembali lagi bu nah jadi bagaimana bu kira-kira apakah yang saya sudah berhasil itu kan simposium filsafat Indonesia itu kita sudah dengan segala tentangan dengan segala kritik kita sudah berhasil selanggarakan adanya nah apakah bisa pada suatu hari saya yang saya sedang dengan dokter Iwan Suhadi itu yang sedang merencanakan ada simposium sains Indonesia nah apakah ada kemungkinan pada suatu hari akan ada simposium nasional matematika Indonesia ya ya pak siap pak karena pak kita sebenarnya dengan adanya himpunan matematika Indonesia kebetulan mungkin disini juga prof. eddy saya juga presiden periode 2012-2016 sekarang bu prof. indah nah kami justru sejak berdiri 1976 waktu itu pas 40 tahun tahun 2016 periode Indo-MS itu kebetulan saya masih presiden kami juga mengadakan setelah menang bidding di Busan Korea itu adalah ASEAN Mathematical Conference saya kira saya kira itu merupakan suatu prestasi ya kalau buat saya dan teman-teman di Indo-MS karena kita bisa menyelengarkan kegiatan dengan peserta hampir seribu hampir seribu ya waktu itu yang hadir 800-an kemudian dari dana nol juga kita dapatkan 3,5 miliar gitu pak gak tahu dari mana tapi itu semua dapat dari kerja keras dan dipercaya oleh teman-teman himpunan matematika atau society di Asia pak Jepang Korea India gitu ya jadi bantuan-bantuan itu apa kita ya hampir 29 negara yang hadir bahkan saya sempat di calling langsung dari Barat Stream harus bertanggung jawab karena ada satu peserta dari waktu itu Israel harus memastikan bahwa tidak ada bendera tidak ada apapun yang dibawa gitu ya dan saya siap aja ini kan akademik saya bilang ternyata pak yang dari Israel pun memberikan komentar ya Alhamdulillah bagus gini baru selama ini saya seminar kemana-mana di Indonesia itu paling nyaman ya karena paling nyaman kenapa karena dengan membayar waktu itu hampir 300 dolar ya kalau dari luar tapi semua kita tanggung ya di bintang 5 waktu itu di Nusa 2 BNDC Sibali makan tiap hari di bintang 5 gitu pak ya acara apa juga gak bayar lagi sementara kalau acara-acara misalnya International Congress Mathematician terakhir kami ikuti di Brazil tahun 2018 semua berbayar pak gitu ya kita mencoba berupaya mencari dana semakin rupa dan terima kasih pada para sponsor jadi dan keramatamahan kemudian budaya kami kan menyajikan budaya Bali gitu pak ya jadi buat mereka itu sesuatu yang appreciate gitu ya bahwa Indonesia ternyata tadinya ada yang takut pak tapi Indonesia begitu lihat gitu ya ada tuh maka maka ingin balik lagi makanya waktu yang HDDA kemarin yang di Bali lagi tapi di Sanur supaya lebih murah ternyata tidak jadi padahal semua sudah akan hadir dari semua peserta itu bahwa teman-teman Jepang malah oke pokoknya semua mau dibawa gitu boyongan mau lihat Bali tapi ya sayangnya Tuhan belum mengizinkan jadi siapa kalau misalnya harus diadakan saya kira Indo MS bisa bisa memayungi itu dan sudah punya link ya pak ya selama ini ada Prof.Edy disini semuanya siapa kemarin kita timbuk ya Pak Nitya itu sangat besar ya dengan dengan 200 panitia pak panitianya 200 tapi kita bekerja profesional di masing-masing jadi UNPAD, UI, ITB, UBM dan UNUD 5 perguruan tinggi UNUD karena Tuhan rumah di Bali kita baru bertemu panitia itu sehari sebelumnya yang 200 orang itu baru bertemu sehari sebelumnya dan Alhamdulillah bisa masih ada waktu sedikit coba Prof.Edy tolong Anda komentar Prof.Edy kan Anda termasuk yang Keladi yang ada pertemuan ini kan Anda memperkenalkan saya dengan Prof. Budi silakan Prof.Edy ini ketempuhan ya baik terima kasih Pak ya saya senang sekali melihat apa namanya diskusi atau diskusi hari ini ya sangat ini sekali inspiratif dan juga sangat baik sekali dan kejadian Pak Jaya ini sangat luar biasa ini jadi kalau simposium etno-matematika atau matematika nusantara itu bisa kita lakukan wah kita selenggarakan itu akan sangat banyak menarik minat ya matematikawan di Indonesia saat ini saya kira ya di bidang etno-matematika ini masih sangat sedikit kalau ini diadakan disenggarakan apalagi Pak Pak Jaya sudah mau jadi sponsor ini saya akan cari sponsor saya akan nodong kanan-kiri ada sponsor Pak kita akan siap untuk mendengarakan itu oke waktu yang luar biasa saya kira kita perlu gali apa namanya tinggalan-tinggalan matematika yang wujudnya di dalam kebudayaan kita nggak jauh-jauh sudah saya kira di Jawa Barat juga banyak Pak iya Pak banyak sekali mungkin ya Prof. Edy kalau keadanya masih seperti sekarang kita mengadakan daring seperti HDDA kemarin HDDA kemarin kan daring Alhamdulillah lancar hanya memang perbedaan waktu aja di sana jam 2 tengah malam di Amerika pagi jadi ada sedikit lah ini tapi bisa disiapkan Alhamdulillah mau juga boleh jadi silahkan ini kira-kira Pak Caya inginnya kapan kita akan coba mengarahkan itu ya Pak setidaknya tahun depan Pak paling tidak untuk internasional harus 2 tahun ya kalau setahun paling tidak persiapannya karena kemarin kita selalu mengadakan call internasional 2 tahun sebelum Pak karena kan harus mengkontak pembicara dan lain sebagainya oke ya saya nanti setelah lebaran saya akan coba menghubungi yang terhormat Bapak Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Reset dan Teknologi untuk Kulonowon dan juga siapa tahu beliau akan sponsor tunggal gitu kan oke maaf ini dari panitia sudah menunjukkan waktu sudah habis semoga kami ucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Edi dan tentu kepada Prof. dulu saya pikir itu Prof. Bapak Budi tapi ternyata Ibu Ibu Pak itu ayah saya yang ngasih nama Pak karena ayah saya ahli sejarah katanya dari pidatanya Bung Tarno saya juga semua komplain Pak karena namanya Budi tapi kan Pak Jaya baru ketemu Ibu Budi sekarang dari dulu sekolah SD ini Ibu Budi oke dan insyaallah nanti kalau atas kehendak yang maha kuasa tentu anu moga-moga kita-tita kita bersama menyenanggarakan muktamar bahkan ini nanti kelihatannya Anda semua bukannya muktamar nasional muktamar internasional ya itu ya oke itu saya kira akan akan hebat sekali bukan hanya untuk matematika tapi juga untuk bangsa Indonesia tetapi juga untuk seluruh ilmu pengetahuan di planet bumi ini nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Prof. Dr. Budi Nurani Rohjana mohon maaf kami gak punya apa-apa tapi sederhana sekali akan ucapan terima kasih kami kirim kami mohon alamat Ibu untuk mengirim ucapan terima kasih Anda telah berkenan menjadi narasumber disini mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan gempetah terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih